Menjadi seseorang yang tidak memiliki berat badan yang ideal alias gendut, gemuk, obesitas itu adalah hal yang sangat bikin insecure parah Selama aku sekolah, aku selalu yang namanya direndahkan, dikucilkan, dibully, dijahilin, dipandang aneh karena aku mempunyai berat badan yang berlebihan daripada yang lainnya Sehingga aku memutuskan untuk bercekat kalau aku harus diet, aku harus menjadi manusia yang memiliki berat badan ideal So, disini aku bakalan kasih 3 poin alasan kenapa aku bertekad untuk diet dan aku berharap video ini bisa bermanfaat untuk kalian yang ngetik video ini So, let's go ke poin yang pertama Oke, jadi poin pertama yang bikin aku bertekad banget buat diet adalah karena aku sering dibully Dari aku SD, SMP, SMA, bahkan kuliah, nggak terlalu sih Tapi dari masa sekolahku 12 tahun, aku selalu yang namanya dikucilkan, dibully, direndahkan, dipandang aneh karena berat badanku yang beda dari orang lain Yang sangat gendut dan sangat jelek Bahkan aku dulu bahkan hitam, jerawatan, aku nggak pintar Udah plus 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 minus 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 banget Nggak ada kelebihan yang di diri aku tuh nggak ada gitu pada saat aku masuk sekolah Sampai akhirnya aku masuk kuliah, aku menyadari bahwa berat badan yang ideal itu adalah suatu kepentingan Dan memiliki wajah yang menarik itu adalah suatu penunjang gitu ya Penunjang untuk mencapai sesuatu yang ingin kita raih So, pada saat aku kuliah, aku coba untuk diet Jadi alasan pertama aku pengen diet adalah karena aku sering dibully gitu Aku cobalah diet Dietku tuh dimulai dari membangun channel Youtube ini Kalau kalian pernah nonton aku di 2019 Aku tuh agak sedikit naik videonya Saat aku melakukan eksperimen diet EU K-pop Idol Jadi itu adalah video pertamaku dan itu adalah topik tentang eksperimen diet Dan selama itu aku juga menjalani diet di tahun 2020 Dimana aku berhasil mencapai 52 kg Which is itu adalah berat badan ideal aku Dan itu aku kelihatan banget kayak langsung banget gitu Kayak kurus banget dan bener-bener kayak pipi cabiku tuh hilang Leherku tuh kelihatan Dan aku sangat happy pada saat 2020 Namun sayang itu hanya sebentar Di tahun 2021 berat badanku naik lagi Bahkan di tahun 2002 berat badanku tembus 75 kg Karena ada suatu hal yang membuat aku berat badannya naik gitu Dan gak perlu aku ceritain karena bakalan panjang banget So, aku memutuskan untuk diet lagi Dan sampai akhirnya sekarang berat badanku tuh 63,55 kg Dan aku pengen nurunin ke angka 50 kg Di channel youtube ku, aku tuh udah bahas beberapa Bahkan kayaknya banyak banget aku bahas tentang diet Kalian bisa cek aja di playlist aku tentang perjalanan dietku Di situ aku bahas tentang diet Dan aku juga kemarin baru banget upload video Tentang 3 makanan yang ampuh buat nurunin berat badan Dan itu tuh di youtube ku ini tuh adalah sebuah histori Di mana aku tuh bener-bener kayak melakukan perjalanan diet gitu Makanya ada playlist perjalanan diet Lanjut ke alasanku yang kedua Oke, alasanku yang kedua adalah ingin punya pola hidup sehat Jadi kalau misalkan kalian mau tau Diet itu sebenernya bukan kayak pengen kurus doang Diet itu sebenernya kita itu menjalani pola makan yang lebih sehat Yang kita tuh memperhatikan makronutrisi Bahkan sampai mikronutrisi di piring makan kita gitu Dan disini aku mau ngasih tau Apa makronutrisi yang paling aku sukai pada saat diet Yang pertama itu adalah protein hewani Itu bener-bener kayak Kayak akan protein Dan protein tuh sangat-sangat bermanfaat untuk tubuh kita Bahkan buat otot dan juga sel otak gitu Jadi aku bener-bener suka banget yang namanya protein hewani Jadi bener-bener aku pola hidupnya tuh bener-bener kayak sehat banget Semenjak aku alami diet Tapi harus kalian ketahui Karena aku gak mau stress Aku juga tetap makan makanan kotor gitu Tapi dalam kapasitas yang sedikit Jadi kayak misalkan aku pengen silor nih Atau aku pengen kue yang manis nih brownies Aku pengen kue yang kayak berkalori tinggi dan gua tinggi Aku tetap makan tapi dengan kapasitas yang sedikit Jadi kalori yang masuknya juga sedikit gitu Jadi aku gak mau stress tentang itu Jadi aku gak mau kayak pola hidup sehat banget Tapi aku menuntun mendominasikan bahwa pola makanku tuh pola makan yang sehat gitu Dengan yang pertama aku mengutamakan protein hewani Yang kedua aku mengganti karbohidrat simplex menjadi karbohidrat yang lebih kompleks Kalian bisa searching di google apa aja karbohidrat kompleks Kalau protein hewani kalian udah tau dari namanya juga hewan ya Berarti itu tuh yang berasal dari hewan kayak ikan, telur, daging ayam, daging sapi Terus juga pokoknya banyak pokoknya dari hewan itu tinggi banget protein dan rendah banget karbo Dan aku disini termasuk orang yang berpedoman aku tuh diet yang rendah karbo tapi tinggi protein Kenapa? Karena karbo yang rendah itu berarti gulanya tuh dikit Kalau gulanya dikit artinya Si pembentukan cadangan energinya juga bakalan sedikit gitu Jadi aku dulu tuh aku pedomannya diet DBM Kalian tau gak sih sekarang tuh DBM udah gaje banget ya kontennya bukan diet lagi Jadi dulu tuh aku pedomannya DBM Di mana DBM itu dietnya itu mengatur pola pikir atau mengatur strategi bahwa protein ini atau lemak ini Karena protein hewan itu kayak dominasi lemak gitu kan tapi lemak baik gitu ya Si lemak ini bisa membakar lemak lagi Kenapa? Karena karbohidratnya tuh dikit gitu Jadi kalau misalkan karbohidratnya tuh dikit yang masuk ke dalam tubuh kita itu gulanya juga dikit gitu Ketika gula itu dikit gula darah kita itu gak apa ya gula darah ya mas nih Sorry aku buka disclaimer dulu aku bukan ahli gizi jadi tolong banget buat yang expert Tolong koleksi kalau aku salah Tapi intinya gula itu bisa membuat cadangan energi di tubuh kita Ketika cadangan energi di tubuh kita itu berlebihan itu akan membentuk yang namanya lemak tubuh Ketika lemak tubuh kita banyak itu artinya kita akan membesar, menggendut gitu Jadi aku sangat berpedoman bahwa aku tuh harus makan makanan yang rendah karbo Makan makanan yang tinggi protein Karena aku tidak mau menyimpan gula banyak di tubuhku gitu Tapi aku tetap makan makanan yang manih Cuman makanan yang manihnya itu yang lebih sehat contohnya seperti buah-buahan Aku suka banget buah semangka, buah nanas, buah melon, dan juga buah apel Sekarang aku lagi sering-seringnya makan buah apel malang yang warna hijau Lanjut di alasan aku yang ketiga Oke ini alasan aku yang ketiga adalah Aku pengen banget good looking, aku punya cita-cita, aku pengen punya badan kayak Fuji Tau kan, Fuji itu Fuji Ya tau, kalian tau lah Fuji Nah Fuji itu kebetulan tinggi badan itu selama kayak aku, 153an Dan aku tuh pengen banget punya badan sekecil Fuji Dan yang aku tau, aku kan penonton story-nya Fuji ya Yang aku tau Fuji itu berat badan itu sekitar 49 atau 50an Jadi kalau misalkan aku berat badannya 50an Berarti badanku tuh bakalan sekecil Fuji gitu kan Jadi aku tuh di alasan ku yang ketiga itu Kenapa aku pengen banget diet? Karena aku pengen keliatan good looking Karena entah kenapa ya Ini pendapatku Orang yang kurus itu cenderung lebih aman dibandingkan orang yang gendut gitu Orang yang kurus itu tuh lebih cenderung diterima-terima aja dibanding orang yang gendut Orang yang gendut itu kayak susah diterima gitu loh Bahkan kayak dipandang aneh Beda cerita sama orang yang kurus Kayak mereka yaudah normal aja gitu Jadi aku, kenapa aku pengen banget diet? Karena aku pengen good looking Karena good looking itu bener-bener kayak menunjak aku di segala aspek kehidupan gitu Bahkan mengurangi sedikit masalah hidupku dengan bisa good looking gitu ya Jadi aku bener-bener pengen berat badan ideal dan pengen kurus itu Karena aku pengen punya badan kayak Fuji Dimana Fuji itu kita tau banget dia photogenic dan dia tuh sangat good looking Menurutku dia tuh standar orang Indonesia Apalagi kami sama-sama orang Minang gitu kan Aku juga orang pandang jadi kayak Kita sama nih Fuji kita satu frekuensi nih Jadi aku pengen banget good looking gitu Dengan caranya diet gitu Dengan caranya diet agar badan aku mirip Fuji Kayak gitu So, makasih udah nonton sampe video ini Jadi tuh ada 3 poin kenapa aku pengen banget diet Yang pertama karena aku dibully Dan yang kedua karena aku pengen pola hidupku sehat Aku pengen kesehatan tuh is number one for me gitu ya Buat kita semua gitu Kesehatan tuh bener-bener paling penting banget Dan yang ketiga adalah aku pengen good looking Aku pengen terlihat menarik gitu Dengan mempunyai badan yang ideal dan langsing kayak gitu So, segitu dulu video dari aku Makasih buat kalian yang udah nonton See you di my next video Bye-bye Jangan lupa cek playlist aku Misalkan kalian pengen video-video diet Kayak menu makan diet Dan eksperimen-eksperimen dietku Kalian bisa cek di playlistku Perjalanan dietku Kalian bisa cek aja disitu banyak tontonan video aku Tentang video-video tentang diet Jadi aku punya 3 playlist Yang pertama perjalanan dietku Yang kedua pengembangan diriku Dan yang ketiga adalah Perawatan kulitku So, see you di my next video Bye-bye Sub indo by broth3rmax